Pemirsa sementara itu pasar Tanah Abang Jakarta kini selalu sepi karena banyak konsumen yang memilih belanja secara online. Omset pedagang yang berjualan di pasar terbesar se-Asia Tenggara itu menurun drastis hingga 50%. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Mas Duki, mengecek langsung pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Pasar terbesar di Asia Tenggara ini kini sepi pengunjung. Teten juga berdiskusi bersama sejumlah pedagang. Menurut pedagang, kondisi yang sama juga terjadi saat akhir pekan. Bahkan omset mereka turun hingga 50%. Hal ini karena banyaknya konsumen yang memilih belanja secara online ketimbang datang langsung ke pusat perbelanjaan. Teten pun berjanji akan mengatur arus barang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Bukan masalahnya offline kalah dengan penjualan di online. Karena mereka juga sudah mencoba menjual di online. Tapi saya berkesimpulan produk yang dijual oleh mereka tidak bisa bersaing. Karena ada produk-produk impor yang dijual yang harganya sangat murah sekali. Nah, karena itu saya sekarang sudah punya beberapa catatan bahwa mungkin yang perlu kita atur itu adalah mengenai arus barang masuk ke sini. Apakah produk-produk yang barang-barang consumer goods yang masuk ke Indonesia ini ilegal. Atau memang kita terlalu rendah menerapkan tarif bea masuk. Kita terlalu ronggar, terlalu mudah untuk misalnya ada pembatasan produk-produk apa saja yang boleh masuk dan tidak masuk. Para pedagang Tanah Abang juga sudah bertransformasi dengan berjualan secara online. Namun mereka hanya mendapat untung besar di hari-hari tertentu seperti Idul Fitri. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.